Intro Dua remaja laki-laki berinisial KA dan KO adu jotos di Bendungan Titap Rabu 16 Februari sekitar pukul 16 Berkelahian dua remaja berusia belasan tahun itu diduga bermotif asmara Informasi diperoleh menyebutkan awalnya KA ditantang oleh KO Karena sebelumnya KO memergoki KA membonceng seorang perempuan yang dicintai KA pada selasa 15 Februari KA pun merasa panas dan cemburu Malam harinya KA pun menghubungi KA via WhatsApp Dalam pesan singkat itu KA menantang KA untuk bertemu di Bendungan Titap Apabila KA tidak menyanggupi maka KA mengancam akan mendatangi rumah KA Di konfirmasi mengenai kejadian tersebut Kasihumas Pores Buleleng AKP Gede Sumerjaya menjelaskan perkelahian kedua remaja yang masih duduk di bangku SMK itu Diketahui lantaran videonya tersebar lewat WhatsApp Berdasarkan penyelidikan reskrim Polsek Seriret Perkelahian tersebut terjadi di Bendungan Titap Desa Ularan Sumerjaya menyebut KO meminta rekannya berinisial PU untuk merekam aksi perkelahiannya dengan KA Usai itu PU pun mengirimkan hasil rekamannya kepada KO Selanjutnya rekaman itu dibagikan ke story WA oleh KO Begitu juga dengan PU, dia juga mengirim rekaman itu ke beberapa temannya Sampai kemudian video tersebut viral di WA Kini kedua remaja tersebut diamankan di Polsek Seriret Polisi bakal melakukan mediasi antar kedua belah pihak melibatkan orang tua Kepala desa termasuk perempuan yang dibonceng KA Tim Bali Ekspres melaporkan Ikspres melaporkan Terima kasih.